Dalam sejarah balap motor di MotoGP, hanya beberapa merek motor saja yang mampu menjadi kampiun juara di kelas para raja tersebut. Mereka lagaran juara karena memiliki sumber daya yang tak terbatas, serta mempunyai pembalap yang hebat di dalam tim. Mereka jadi motor paling dominan dalam satu musim dan membuat lawan-lawannya kesulitan mengalahkan kecepatan mereka. Nah, berikut ini 4 motor paling kuat dalam sejarah MotoGP. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum, biar gak ketinggalan info terbaru dari The Coplac Channel. MV Agusta 3 Sejak tahun 1958 sampai 1974, motor MV Agusta menjadi motor paling kuat dan sulit dikalahkan. Mereka mampu menjadi juara dunia berturut-turut pada era tersebut. Saat itu, mereka mempunyai 3 pembalap kuat, yaitu John Surstice, Mike Helwatt, dan Kia Komal Agustini. Yang terakhir ini merupakan pemegang gelar juara terbanyak di MotoGP. 7 tahun berturut-turut dijadi juara dunia dengan memakai motor MV Agusta 3. Honda NSR 500 Honda NSR 500 pernah merajai kelas MotoGP dari tahun 1985 hingga tahun 2001, akhir era motor dua tak di MotoGP, dan memenangkan setidaknya 10 gelar juara di kelas 500 cc. Motor ini pernah dikendarai oleh beberapa pemelap level atas seperti V-Dispenser, Wiley Gartner, Eddie Lawson, Mike Dohan, Alec Leveld, dan yang terakhir adalah sang legend hidup MotoGP Valentino Rossi. Yamaha YZ-RM1 Motor ini bisa dibilang lahir dari sentuhan seorang Valentino Rossi dan ahli mesin Yamaha Masao Furusawa. Motor ini mulai dibangun pada tahun 2004 setelah kepindahan Rossi dari Honda ke Yamaha. Dalam musim pertamanya tersebut, YZ-RM1 mampu membawa Rossi menjadi juara dunia dan segaligus mengalahkan dominasi Honda. Nah, yang unik, M1 ini dibangun bukan untuk memiliki top speed dan power mesin yang kencang seperti Honda maupun Ducati, namun M1 memiliki karakter yang halus dan nyaman saat melibas tikungan, sehingga menjadi salah satu motor yang paling mudah dijinakan saat itu. Selain Rossi yang telah meraih di Magler, M1 ini juga pernah menembawa Jorge Lorenzo merengkuh tiga titel juara dunia di kelas MotoGP. Honda RC213V Honda RC213V merupakan puncak pengembang dari motor Honda sebelumnya, yaitu RC211V dan RC212V. Motor ini memiliki mesin V4 terbaik yang pernah dibuat oleh Honda. Dengan motor ini, Honda telah mendominasi balapan MotoGP selama 6 tahun terakhir, dan berhasil mengalahkan Yamaha M1 milik Rossi. Hal ini bisa terjadi karena Honda mengeluarkan biaya yang sangat besar bagi proyek RC213V selama bertahun-tahun. Honda juga beruntung karena mendapatkan pembalap fenomenal yang sulit dikalahkan dan bermental baja, yaitu Mark Marquez. Peran Mark memang sangat penting bagi kesuksesan Honda di kelas MotoGP selama ini. Nah, menurut kalian motor mana yang paling kuat dalam sejarah MotoGP? Silahkan berikan komentarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!